Sabda Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya Dari tanda-tanda hari kiamat Banyaknya disitu kejahilan, kebodohan Ini kata Rasul Dan semakin sedikit ilmu itu Sekarang Pak banyak sekali orang-orang yang berani berfatwa Dia tidak memiliki ilmu, ditanya tentang suatu hukum Tentang agama Dia menjawab tanpa ilmu Tidak menyebutkan Al-Quran, tidak menyebutkan hadith Ini hati-hati bahaya Berani berfatwa Dia tidak tahu ilmunya Cuma apa? Hanya mendahulukan aroh, pendapat Ini kata Rasul Di antara tanda-tanda hari kiamat Makin banyak kejahilan Dan sedikitnya ilmu Dan semakin banyaknya zina Semakin banyaknya minum khomer Jadi kejahilan-kejahilan Zaman sekarang itu Banyak sekali Dan bahkan itu ditokohkan Orang jahil tidak tahu tentang agama Ditokohkan Dia tidak hafal Al-Quran Tidak hafal hadith Ditokohkan Berbicara tentang agama Dia tidak pernah belajar agama Tidak pernah menghafal ayat Al-Quran Tidak pernah menghafal hadith Cuma tidak belajar di terjemahan Berfatwa dia Ditokohkan Kata Rasulullah Sesungguhnya Allah itu Tidak langsung mencabut Langsung seperti itu Tidak Tapi apa kata Rasulullah Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu Dengan mewafatkan para ulama Jadi habis pak Sekarang itu semakin sedikit ulama itu Yang paham hadith Yang paham Al-Quran Yang paham Tafsirnya Yang paham Syarahnya Semakin sedikit Kemudian apa kata Rasulullah S.A.W Dengan wafatnya para ulama Allah mengambil ilmu tersebut Hatta idha lam yubuki alima Sampai tidak ada lagi para ulama Ittaqadanna suru'u sanjuhala Baru orang-orang mulai mentokohkan Orang-orang yang jahil Diangkat derajat dia Dijadikan Publik figur Tokoh Padahal dia jahil Kata Rasulullah Juhala Fasu'ilu Maka dia ditahat tentang suatu hukum Fa'aftau bi ghairi ilmin Namun dia berani berfatwa tanpa ilmu Tanpa ada dalilah Al-Quran maupun sunnah Apa kata Rasulullah Setelahnya Fadullu wa adullu Akhirnya mereka pun Menyimpang Dan menjadikan umat juga menyimpang Tapi itu存alah queste jahil Maka dayan Maka dayan Maka dayan D عليه Maka dayan Maka dayan Ambil Terima kasih.